Korban kebakaran kilang Pertamina Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dibawa menggunakan ambulans ke Jakarta. Satu persatu korban luka bakar serius diturunkan. Kebakaran kilang Pertamina Balongan menyebabkan puluhan orang terluka. Terdapat 20 orang menjadi korban kebakaran mengalami luka ringan dan luka berat. Enam diantaranya langsung dirujuk ke RSPP Jakarta karena luka bakar serius. Setelah enam korban kebakaran tiba di rumah sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Senin siang, pihak RSPP langsung membentuk tim dokter yang khusus untuk menengani para korban hingga sembuh total. Penanganan sendiri sesuai prosedur yang terbaik menyembuhkan luka bakar yang dialami para korban. Jadi sejak tadi malam itu kami langsung membentuk tim dokter penanganan. Jadi akan ditangani secara tim. Jadi bukan satu-dua dokter, tapi tim dokter yang akan menengani. Termasuk mengelibatkan dari tim dokter dari perusahaan. Kita berharap semuanya bisa tertangani sesuai dengan prosedur yang terbaik yang kami punya. Diperlukan sejumlah dokter spesialis untuk menangani luka bakar serius yang dialami para korban. Sementara itu, satu orang tewas akibat kebakaran hilang Pertamina. Korban tewas bukan terdampak langsung kebakaran, melainkan terkena serangan jantung akibat mendengar ledakan dahsyat. Terima kasih telah menonton!